Kali ini saya akan membagikan cara mengkoneksikan sinyal seamless menggunakan mikrotik agar bisa dipakai banyak user dengan metode DHCP atau di bikin hotspot voucher nah disini sebenarnya saya sudah mengkonfigurasi mikrotik yang satunya menggunakan Wifi ID nah ini juga sistemnya udah voucheran nah sekarang saya akan mencoba menggunakan mikrotik yang satunya ini saya yang pakai mikrotik mikrotik rp951 nah sebelumnya siapkan dulu akun simusnya nah untuk memasukkan akun simlas kita pilih ke wireless ya wireless disini kan belum aktif akhirnya kita aktifin dulu nah kalau sudah aktif nah disini kan ada make address nih kalau akun Anda sudah pernah dipakai di perangkat lain nah pengen dipakai lagi di mikrotik kita tinggal rubah make addressnya disini nah karena saya sudah mempunyai akun simlas yang sudah aktif saya akan rubah make addressnya disini nah tapi kalau akunnya masih kosong belum terdaftar nah make addressnya kita pakai make address yang bawaan jadi nggak usah diganti disini masih tetap default kalau kita tinggal di oke nah untuk masukin akun simlasnya disini kita copy dulu akunnya usernya kita masuk ke security profile kita add general nah kita bikin namanya dulu simlas nah ini pakenya WPA EAP nah kita masukin akunnya disini pindah ke radius centang make authentication sama make accounting setting pindah ke EAP disini pilih PEAP jangan pake yang dua ini karena kalau pake yang dua ini tebal-tebal bisa connect nah untuk ini pakai download verification kita masukin akunnya kita copy lagi passwordnya nah maksudnya disini kalau sudah tinggal di-apply oke nah kalau sudah kita balik ke interface nah disini yang paling penting kita ganti countrynya kita ganti ke Australia nah kenapa harus harus diganti karena wave edit yang similis itu kadang-kadang sinyalnya pindah ke channel 13 nah kalau belum diganti ketika pindah ke channel 13 itu akan disconnect jadi disini enggak akan ketek kalau sudah kita apply lalu kita scan nah kali ini kan lagi di channel 11 jadi langsung ketek kalau pas pindah ke channel 13 itu disini akan disconnect ini enggak ketek di sini kalau sudah kita connect nah kita ganti di security profile kita ganti seamless kalau sudah masuk apply oke nah disini langsung udah tulisan R nah disini udah terhubung ke seamless nya kita masuk ke DHCP client untuk mendapatkan IP nya kita tambahkan IP untuk pilihan 1 nah ini udah langsung dapat IP coba kita ini apakah sudah bisa konek internet atau belum kita coba ping ke Google nah ini udah langsung konek ke internet ini hanya mikrotiknya yang bisa konek sampai disini mikrotiknya sudah bisa konek ke internet tetapi belum bisa disebarin menggunakan akses point karena kita belum meng-set untuk hai 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 saya disini menggunakan bridge karena apa lebih enak kita buat mengatur nanti port-port mikrotiknya yang mana mau pakai hotspot yang mana mau pakai DHCP nanti bisa diatur disini jadi kita bisa rubah nah untuk pertamanya kita masuk ke Bridge sini kita bikin Bridge nya dulu ini untuk yang Bridge DHCP nah DHCP ini nanti yang login tanpa password jadi biasa passwordnya Pak di akses pointnya nah kita bikin lagi satu lagi satu lagi Bridge hotspot pocher kalau sudah kita pindah ke port nah untuk port nya saya mau pakai port 2 untuk DHCP port 3 saya pakai hotspot nah nanti disini kita bisa nambah bisa ngurangin disini jadi lebih enak daripada kita harus mengatur internetnya satu-satu juga nanti kalau dirubah juga akan kerepotan tapi kalau kita kita pakai Bridge itu nanti lebih enak buat kita mengatur port nya kalau sudah kita coba ke ini kita bikin IP address nya saya mau bikin 192.768.0.1 ini untuk DHCP dan ini untuk hotspot ini untuk hotspot ini untuk hotspot yang kita bikin IP address ini untuk hotspot ini untuk hotspot kalau sudah kita masuk ke DHCP server kita bikin DHCP untuk yang Bridge DHCP ini saya bikin dari 100 sampai 150 nah ini DNS servernya saya pakai 111 sama 15 ini DNS ini ini katanya lebih kenceng daripada kita pakai yang dari Google itu yang 8.8.8.8 next next oke Hai dan sebelumnya saya lupa untuk setting DNS nya DNS kita berservenya kita bikin di 111.2.2 8 stor 8 Nah ini kita centang di allow remote request line oke Terus Di firewall Nah, kita bikin Actionnya masuk to rate General Outnya WLAN 1 Kita bikin lagi Actionnya masuk to rate General Nah, disini 192.168.0.0 192.14 Apply Kita copy Kita ganti disini 1 Copy, OK Nah, disini berarti DHCPnya Sudah bisa aktif Nah, saya akan coba Di Bridgenya lagi Saya nambah di Internet 1 Untuk DHCP Karena Saya pakai Port Port 1 Nah, saya akan Coba dulu Oke Nah, saya Disini pakai Hotspot Saya matikan Hotspotnya Disconnect Nah, saya akan Karena Untuk mendapatkan IP Ini konek nah kita cek IP LAN nya untuk IP LAN nah ini sudah dapat IP nya nah kita coba tes ke Google nah sudah bisa konek connect internet pakai seamless ke port 1 yang menggunakan fitur DHCP nah kalau sudah ini bisa langsung port 1 nya kita sambungin ke akses point nah disini saya manfaatin sebenarnya akses point dari Telkom Pekas Telkom itu yang TP-Link WR891N itu saya jadikan akses point sama yang ZTE F609 versi 3 itu saya lebih suka pakai ZTE sebenarnya karena jangkau nya lebih bagus sama sinyal nya juga lebih bagus nah kalau sudah kita tinggal setting untuk DHCP hotspot hotspot ini nanti yang kita pakai untuk fitur voucher run kita bikin voucher run sekarang kita mulai untuk membuat hotspot nya nah tadi untuk DHCP yang port 1 dan port 2 sekarang untuk port 3 ini pakai yang tadi ya bridge hotspot nah untuk bikin hotspot kita ke menu hotspot nah disini kita langsung aja ke hotspot setup nah kita disini pilih split hotspot voucher yang tadi kita buat kita next ini centang muscul rate ini kita buat di 100 sampai 150 ini non aja tm server nya kita kosongin dns nya ini dan domain name nah ini harus diisi kita bikinnya hotspot.inium ini nanti buat link kalau kita mau login hotspot voucher nya kalau sudah tinggal next nah ini default kita bikinnya kita bikin 12345 next oke nah ini kita udah bikin hotspot nya nah ini untuk nama voucher nya ini yang tadi kita buat ini default nya ini untuk satu user nah kalau mau dipikin 2 user 3 user yang login pakai akun admin kita bisa rupa disini nah kita akan coba lagi untuk yang hotspot kita pakai pot 1 aja kita ganti di bridge nya jadi enaknya itu kita bisa kita ganti dice ganti gantinya disini kita ganti ke bridge hotspot connectingnya disini kita harus rupa saja disini kita ganti ke bridge hotspot chat vote cap kita oke oke ini gak bisa kan harus harus kita cek dulu IP nya kalau udah ganti yang satu-satu atau masih belum belum dapat IP coba kita capai pelan dulu pasang lagi nah ini baru bisa login ini yang tadi ya kalau kita hapus tampilan juga akan sama kita juga gak bisa masuk gow nah ini untuk folder kalau kita belum login ini belum bisa akses gow winpok nya makanya kita untuk login kita bikin yang tadi admin12345 nah ini udah masuk pakai voucher nya kita bisa langsung akses google kita bisa langsung ke winpok mungkin untuk sekarang hanya ini untuk part selanjutnya saya akan membuat untuk voucher pada mengganggu apa dia oke 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 Terima kasih.